Di tengah permasalahan yang menipa rumah tangga Citra Kirana dan Reski Aditya, pihak keluarga tetap memberikan dukungan penuh dan memintanya tak berpisah. Citra percaya bisa menjalani semuanya dan siap untuk bertemu Weni Ariyani, yang menggugat memiliki anak dari Reski. Citra tak merasa khawatir sebab Reski memiliki anak sebelum menikah dengannya, bukan hasil perselingkuhan saat menjalin pernikahan dengannya. Sejak memutuskan memilih Reski sebagai suaminya, Citra sudah siap menerima semua masa lalu sang suami. Meski demikian, Citra sempat merasa berat dan menangis menghadapi permasalahan di usia pernikahannya yang masih muda. Seiring berjalannya waktu, Citra yang selalu bersikap positif itu yakin bisa melewati semuanya. Kalau aku memang mendukung penuh untuk suamiku untuk Reski melakukan tes DNA gitu, karena aku juga pengen memutus keraguan gitu. Kalau memang benar, ya it's okay, gak apa-apa tante. Gak apa-apa, aku terima. Aku terima itu semua gitu. Aku sama Reski udah ngobrol berdua. Kita ngobrol berdua untuk ke depannya gitu. Citra ingin menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selama menikah dengan Reski, Citra melihat suaminya berubah sangat drastis dan membuat Citra nyaman, mulai dari segi pembawaannya yang tenang dan rajin beribadah. Ya Ciki salah pilih deh, kasihan deh, aduh zong nih. Enggak. Aku tuh bahagia banget, tante. Aku menikah dengan Reski tuh aku bahagia banget. Aku tuh bener-bener berasa aku tuh dilindungin, aku didengerin. Aku berasa aku tuh di... apa ya... Ya, dia tuh selalu ada untuk aku gitu. Selalu ngajari aku soal agama. Mungkin orang gak tau ya. Reski tuh dari soal agama, segi agama tuh jauh lebih baik. Sebagai informasi, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Reski Aditya. Hal tersebut memperkuat putusan pengadilan tinggi Bantan yang menyatakan Reski Aditya sebagai ayah kandung atau ayah biologis anak Weni Ariyani.